Oke sobat RC, curah hujan yang cukup deras yang terjadi kemarin itu gak hanya mengakibatkan apa ya genangan-genangan air yang terjadi di beberapa rumah di desa Randuagung tapi juga mengakibatkan tebing penahan jalan curah mayid ini menjadi longsor Longsor ini sudah mulai mengakibatkan badan jalan retak-retak guys bahkan mengikis badan jalan yang menghubungkan jalur nasional dan provinsi ini tentunya dengan kondisi seperti ini jelas mengancam pengguna jalan kita sih berharap pihak yang berwarna seperti dinas perhubungan, dinas pekerjaan umum ya segera melakukan penanganan darurat ataupun ya permanen gitu lah karena bahaya ini bagi pengguna jalan lebih-lebih yang mengangkut muatan-muatan besar jadi buat teman-teman yang melintasi jalan disini, jalan curah mayid ya disarankan sangat hati-hati deh ini keadaan semakin akan berbahaya pada malam hari lokasi ini terjadi pas di tikungan jadi buat teman-teman yang melintasi pada malam hari disarankan harus atau wajib berhati-hati lampunya gak ada yang nyala, eh bukan gak ada yang nyala sebagian ada yang nyala, sebagian juga ada yang tidak nyala nah kebetulan lampu yang berada di tempat kejadian ini gak nyala jadi sangat berhati-hati selain ada tikungan, lampunya juga gak nyala itu dah informasi yang bisa saya berikan kepada kalian-kalian semoga semoga informasi ini sangat berguna bagi anda terutama buat teman-teman yang sering melintasi jalan curah mayid ini pada malam hari ok? Ciao!